Dan konsep mereka yang paling gampang digoda itu satu demokrat, dua golkar, tiga PDIB. PKS itu kan ada Sayyidina Ali, ada Abu Dhar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, wah PKS itu setan sudah menganggap ini tidak bisa digoda. Jadi mereka konsentrasi ke Golkar, Partai Demokrat sama PDIB, tiba-tiba kaget bengi-bengi, loh malah kecolongan PKS. Wah, wakiri komandannya disalahkan, dari dulu sudah kita ingatkan, jangan dikira orang yang kelihatannya alim itu terus tidak ingin nyolong, terbuktikan sekarang. Wah, wakiri setan terbelah dua, ada setan sama setan perjuangan.